Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafira Salsabila Putri, NPM 10-101-18034. Saya dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung, akan melakukan presentasi dari hasil artikel saya yang berjudul Skoping Review Pengaruh Latihan Fisik Terhadap Perbaikan Gejala Klinis Osteoartritis. Berikut adalah hal-hal yang akan saya bahas pada presentasi kali ini, yang pertama itu ada pendahuluan, di mana osteoartritis ini merupakan bentuk paling umum dari artritis, yang ditandai dengan rusaknya tulang rawan sendi dan juga penyempitan dari celah sendinya. Osteoartritis ini bersifat kronis, di Indonesia terdapat 7,3% pada laki-laki dan pada perempuan ada 6,1%. Osteoartritis memiliki gejala klinis seperti nyeri, morning stiffness, swelling, krepitus, retriksi, dan juga muscle weakness, di mana osteoartritis ini bisa dilakukan manajemen secara farmakologi dan juga non-farmakologi. Topik yang menjurus pada penelitian saya itu lebih di non-farmakologinya, karena di sini juga disebutkan bahwa non-farmakologi ini merupakan intervensi yang memang tidak bisa dipisahkan juga untuk rencana terapi osteoartritis. Nah, untuk manajemen non-farmakologi ini terdiri dari edukasi, mengurangi berat badan, latihan fisik, dan juga fisioterapi. Nah, untuk salah satu dari manajemen non-farmakologi itu ada latihan fisik, di mana fungsinya itu untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan otot, mobilitas, kelenturan, dan juga aktivitas aerobik. Hal ini dia juga berhubungan dengan gejala klinis yang terdiri pada osteoartritis, sehingga di sini saya akan melakukan penelitian untuk mengetahui latihan fisik apa saja yang dapat mempengaruhi perbaikan gejala klinis osteoartritis. Nah, untuk metode penelitian yang saya gunakan di sini ada jenis penelitian scoping review, populasi jurnal nasional dan internasional, sampelnya ada 9 artikel, sumber datanya dari database PubMed, Science Direct, dan juga Spring Rolling. Untuk kriteria inklusinya, yaitu artikel yang telah dipublikasi secara internasional, berkaitan juga dengan judul dan sesuai dengan database, artikel pada tahun 2017 sampai 2021, full text, dan juga berbahasa Inggris. Lalu untuk kriteria eksklusinya itu ketidaksesuaian judul dengan abstrak, artikel lengkap itu tidak dapat diakses, jumlah artikel yang diimport ke Mandeli, tidak sesuai dengan jumlah artikel yang sesuai dengan kriteria inklusi. Lalu disesuaikan juga artikel tersebut dengan PICOS-nya, di mana terdapat population-nya yaitu osteoartitis, intervensinya latihan fisik, comparison-nya penderita osteoartitis dengan latihan fisik dan tanpa latihan fisik, dan juga untuk outcome-nya yaitu ada perbaikan gejala klinis osteoartitis. Untuk study-nya itu ada clinical trial dan juga randomized control trial. Di mana untuk prosedur penyusunannya, saya akan melakukan pencarian data terlebih dahulu pada sesuai dengan database yang tertera, lalu screening data dengan melihat apakah ada yang duplikat atau tidak, lalu disesuaikan dengan kata kunci dan juga dengan PICOS-nya. Untuk hasil pencarian data, di sini didapatkan dari ketiga database tersebut, ada 2.910, lalu di-screening sesuai dengan kriteria inklusi, ada 214 artikel, dan kesesuaiannya ada 9 artikel yang telah dilakukan kriteria eksklusi. Maka dari itu saya akan melakukan penelitian pada 9 artikel tersebut. Yang mendapatkan hasil dari 9 artikel tersebut, ada 3 artikel dengan intervensi latihan kekuatan, 2 artikel dengan intervensi latihan berjalan, dan 4 artikel dengan latihan masing-masing, dengan intervensi masing-masing terdiri dari latihan akuatik, latihan yoga berbasis biomekanik, latihan berbasis internet, home-based non-weight bearing quadriceps. Nah, dari semua latihan fisik di atas ini, berdasarkan penelitian, yaitu mempengaruhi gejala klinis osteoartritis, seperti nyeri, kekuatan otot, dan juga mobilitas. Nah, untuk di sini juga, dari hasil pembahasannya itu menunjukkan bahwa latihan kekuatan ini, yaitu menunjukkan adanya mengurangi nyeri, mobilitas, dan fungsi pada osteoartritis lutut, yang dibandingkan dengan latihan sensori motorik. Nah, di sini juga latihan sensori motorik ini, terdiri dari, salah satunya adalah latihan keseimbangan, yang mana berdasarkan hasil penelitian juga, dia berhubungan dengan latihan kekuatan, sehingga bisa berpengaruhi juga pada gejala klinis osteoartritis. Nah, di mana di sini juga ada latihan kekuatan intensitas tinggi, dan kekuatan intensitas sedang, yang dilakukan pengukuran menggunakan Womec, tidak ada perubahan nyeri secara signifikan, disebabkan karena ada karakteristik dari kelompoknya, dan juga bisa karena placebo, salah satunya bisa karena riwayat penyakit. Nah, di sini juga ada latihan home-based non-weight bearing quadriceps tightening, dan juga weight bearing functional exercise, di sini menunjukkan adanya penurunan nyeri, tetapi tidak ada perbedaan secara signifikan pada kedua latihan tersebut. Dan juga ada latihan berjalan dengan jenis retro walking, dan juga forward walking, dari kedua jenis tersebut yang paling efektif menurunkan nyeri, yaitu yang retro walking. Jadi, dia efektif menurunkan nyeri dan fungsi disabilitas, serta perubahan otot pada quadriceps juga. Nah, di sini juga ada latihan berjalan berbasis sensor, yaitu mengalami penurunan besar pada nyeri, dan juga dibandingkan dengan latihan berjalan tanpa berbasis sensor. Hal ini disebabkan karena efek potensial floor effect yang tidak dilakukan pada penetapan skor nyeri minimum. Dan juga di sini ada latihan akuatik, yang ada faktor-faktor tekanan hidrostatik, perubahan peredaran darah, gerakan yang lebih besar, karena faktor tersebut di sini juga bisa menyebabkan adanya pengurangan nyeri. Lalu ada latihan yoga yang dibandingkan dengan latihan tradisional, itu tidak ada perubahan secara signifikan, tidak ada perbedaan secara signifikan, karena di sini dari ukuran sampel yang kecil pada setiap kompok, sedangkan variabilitasnya lebih besar. Dan juga ada latihan berbasis internet, di mana di sini untuk penurunan nyerinya itu lebih signifikan dibandingkan dengan manajemen diri. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut, didapatkan bahwa latihan fisik yang diberikan sebagai terapi osteoartitis ini terdiri dari latihan kekuatan, latihan berjalan, latihan akuatik, latihan yoga berbasis biomekanik, dan latihan fisik berbasis internet. Semua latihan fisik di atas ini berpengaruh pada perubahan nyeri, kecuali latihan kekuatan dan latihan berjalan, yang bisa berpengaruh juga pada mobilitas dan fungsi otot, serta latihan sensori motorik yang berpengaruh besar pada kekuatan isometrik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.